Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan kebanyakan modus yang dilakukan dalam kasus pembakaran hutan khususnya di Riau adalah perusahaan yang mengatasnamakan masyarakat. Menhut menyatakan itu setelah mempelajari kasus kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2014. Menteri Siti menjelaskan telah ditemukan bukti lapangan adanya ribuan hektare sawit terbakar di hutan produksi yang belum ada pelepasan dari menteri atau kebun sawit ilegal. Diduga kuat aktivitas ilegal itu difasilitasi pihak perusahaan dengan mengatasnamakan masyarakat atau kelompok tani. Sebelumnya kelompok tani nelayan andalan membantah melakukan penyandaraan terhadap tujuh staf KLHK di Rokan Hulu, Riau. Namun Menteri Siti menyebutkan adanya indikasi masyarakat digerakkan oleh PT Andika Pratama Sawit Wastari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.